Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua di kesempatan kali ini aku mau masak tumis cabai hijau khas Hongkong ya yang pastinya simple dan enak ya Nah ini aku siapin empat buah cabai hijau besar terus ada bawang putih dan jahe yang udah aku potong-potong aku iris ya tipis-tipis nah selanjutnya aku mau potong cabainya cepet banget ya guys ya potongnya ya supaya cepet selesai nah ini hasilnya tuh cantik banget kan cabai hijau besar dan ada warna keputihannya bagian biji-bijinya tuh pokoknya cantik banget nanti dimasaknya setengah matang ya jadi masih keres gitu seger pastinya gurih dan nikmat disantap nah selanjutnya aku pakai ayam filet yang udah aku potong-potong aku iris tipis juga ya ini aku udah yip atau udah dibumbuin ada kecap asin dan lada bubuk nah ini udah aku goreng selanjutnya aku mau tumis bumbu buat eksekusi tumis cabai hijau ini aku masukin bawang putih sama jahenya kita aduk-aduk dulu sampai tercium harum ya warnanya berubah kecoklatan pastinya ini kalau di Hongkong masaknya sedikit minyak ya guys karena disini pada nggak suka kalau terlalu banyak minyaknya jadi hemat juga sih nah ini warnanya udah kecoklatan aku masukin sabi hijau nya selanjutnya aku bakalan aduk-aduk dulu ya supaya merata nanti aku bakalan kasih garam sama gula putih nah biasanya kalau yang suka pakai penyedap rasa sih ya boleh pakai masako atau loiko kayak gitu kalau di Indonesia tapi kalau disini kebanyakan itu orang-orang pada nggak suka ya pakai kaldu atau pakai penyedap jadi warnanya eh apa namanya rasanya itu natural banget paduan antara garam sama gula gurihnya dari si gula sama si garam aku masukin garam dulu secukupnya kira-kira aja ya guys sesuai selera kalau masukkan gula pasir aduk-aduk lagi nah ini aku nggak bakalan lama-lama masaknya karena bisa dinikmatiin enaknya itu setengah matang aja aku tambahin kecap asin ya guys supaya gurih walaupun tanpa penyedap ini udah kecampur ya mau aku masukin ayamnya tanpa ayam yang udah aku goreng tadi ya tinggal di sambur aduk-aduk jadi satu supaya kalau dimisi ayam juga ikut meresap di dalam cabenya udah ya guys ini ditutup sebentar disitu udah deh matang simpel banget kan masakan hongkong itu cuma punya senjata bawang putih sama jahe ya kalau orang-orang yang mungkin jaman dulu ya nggak tahu juga sih kalau yang orang-orang sekarang itu tapi kebanyakan jahe sama bawang putih aja bumbunya kalau disini masakan rumahan gitu ya lain juga kalau di restoran nah udah aku tambahin cuka masak ya guys jadi buat nambah gurihnya juga aku tutup dulu ya sebentar nah udah matang deh tuh guys nah ini tumis cabai hijau setengah matang aja ditumis sama daging ayam filet ya guys selamat menikmati dan mencoba pastinya ya enak banget loh jangan sampai nggak pernah coba masakan yang seperti ini ini gurih banget loh udah dulu ya guys sampai jumpa lagi di video aku berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah sampai jumpa lagi sayangnya ay 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 ay